Intro Beredar sebuah informasi melalui pesan singkat yang menyatakan bahwa terdapat sebuah pesawat kargo asal Tiongkok yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta yang diklaim telah menyebarkan chemtrail atau sebuah senjata biologis di seluruh wilayah Indonesia. Namun setelah dicek kebenarannya, informasi yang beredar adalah tidak benar. Informasi yang beredar memiliki konteks yang salah. Memang benar, pesawat kargo Tiongkok mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada 20 Januari 2022 lalu. Namun, jika disebut pesawat tersebut menyebarkan chemtrail adalah tidak benar atau hoax. Pesawat tersebut mengangkut pesawat yang dibeli oleh PT Berinisial URI, yang merupakan salah satu maskapai di Indonesia. PT URI bertanggung jawab atas angkutan yang dibawa pesawat asal Tiongkok tersebut yang seharusnya memberitahu otoritas Bandara 48 jam sebelum menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Atas kejadian tersebut, kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan dan memeriksa dua awakru asal Tiongkok, CP Airlines, dengan nomor penerbangan CYZ-25. Dengan demikian, klaim pesawat kargo Tiongkok mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tanpa izin dan menyebarkan chemtrail adalah tidak benar atau hoax. Terima kasih.